Omongan-omongan orang yang lu gak setuju Itu merusak pandangan lu, persepsi lu akan kerjaan dan akan Hai, halo hari ini seneng banget aku di Lagnesia Lagi duduk barengan sama dua cowok ceritanya Yang hari ini tuh judulnya tuh ya obrolan santai kita Kita ngobrolnya intimate aja sama mereka berdua Pengen kita kasih nama acara ngobrol-ngobrol santai kita ini adalah Akulah contekan aku ya adalah what men think about Jadi kita akan beberkan sisi dua cowok yang lagi barengan sama aku ini ya Kalau menurut mereka sebuah hal itu sudut pandangnya mereka, penilaiannya mereka Opininya mereka, perdebatannya mereka, ketidaksetujuannya mereka itu kayak gimana sih Yuk kita ngobrol-ngobrol santai aja, enjoy the show barengan sama Jerem Kurnia dan Ahmad Megantara Boleh disapa dulu dong semuanya nih yang lagi nonton Her World Hai hai Kok pada pendium sih? Halo Halo Yang ini kameranya Halo Halo Sebentar Megan gini ya, kameranya akan zoom ke lo, jadi lo gak harus kayak halo matanya biasa aja gitu Ada yang berbahaya dari mata lo buat kita cewek-cewek ini Penggelam ya? Sama lo juga Makanya gak boleh Boleh gak mereka dipinyemin kacamata hitam gitu ya, karena hostnya kan masih perempuan ya, karena hostnya masih perempuan kebetulan gitu kan Biasa aja ngeliatnya, liatnya ke kamera yuk Oh iya Hahaha Aduh, jadi aku yang nervous Oke, Jerom, Megan apa kabar? Baik, Alhamdulillah baik Alhamdulillah baik ya, setiap hari sibuk ya kayaknya ya Pernah gak sih kalian tuh ada satu hari yang gak ngapa-ngapain gitu? Ya pernah lah pasti Pernah ya? Masa sih? Bohong ya? Ya kan ya pasti pengen libur gitu, jadi ya ada beberapa hari yang kayak oh hari ini gue cuma mau diranjang aja atau dirumah aja gitu Diranjang aja? Oh ya di kasur, karena konotasi ranjang Kenapa? Gapapa, gak apa-apa, ranjang ya ranjang Oke, ingetin ya nanti kita akan ngebahas juga sama mereka why ranjang itu kok kayaknya konotatif? Kan padahal enggak biasa aja Gua gak ikutan ngomong itu ya? Enggak, gak apa-apa Itu kan dia, opini dia Karena lu yang tadi mengeluarkan ranjang lu Tapi terima kasih sudah memberi feedback yang kece ya Oke, dalam satu hari pernah loh Megan gak ngapa-ngapain? Sering Apa sih yang biasanya kalian berdua lakuin kalo lagi gak ngapa-ngapain gitu? Selain di ranjang ya, yang akan jadi topic kita nanti ya Kita kalo lagi gak ngapa-ngapain gak bareng loh Jangan salah mikir loh Oh iya gak apa-apa tinggal diceritain aja Ya enggak Ya kalo lagi gak ngapa-ngapain bangun tidur Makan Iya pasti biar gak mati ya Merenung Seret gak sih bangun tidur makan? Kalo gue bangun tidur minum sih Air putih ya? Iya bener sih Oke Ini menarik Ternyata mereka berdua yang kita tahu Jadwalnya dan aktivitasnya segudang ya Anyway, congratulations buat film desa kakainnya ya Sampai saat ini akan ada extended versionnya Iya kan? Bener kan? Iya Dan saat ini menjadi film horror yang dengan penonton terbanyak di Indonesia Bukan film horror doang, sepanjang masa Sepanjang masa? Congratulations ya boleh dong kasih tepuk tangan dong semuanya dong Sukses ya kita tungguin karya-karya lo yang berikutnya lagi Gue tuh khawatir loh ketika mau Judulnya kan ini harusnya jadi fun talk gitu ya Ketika ada lo gue tuh suka khawatir Aku akan melata atau meliuk gitu soalnya Bawaannya gitu Kayak kalo masalahnya sebelumnya udah pernah melata ngeliat Jerome Oke Gak mungkin ada sequelnya Cuman kakain doang yang ada extended version kan Oke Gak tuh khawatir gitu kan Kemarin lo udah melata takutnya sekarang meliuk Gitu kan? Gak 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 Oke Nah jadi gini Ternyata ada ya waktu lo free dan gak ber acting sebagai seorang aktor Padahal kalo diinget-inget cita-cita lagi kecilnya Emang pengen jadi aktor gak sih? Lo? Oke gue Biar adil ya Kadang-kadang kita sweet aja yuk Jadi jawabnya kompak gitu Lu 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 Nanti durasi kita lama buat lu lu gitu Oke oke Ya ngerasa lebih muda aja duluan Oke Gak tau gue Lu angkatan berapa? Lu berapa? 94 Eh lucu nih mereka ngomongin angkatan ya Oke Jangan nanya ke gue ya Lu? Mudan gue berarti Oke Berarti gue kayak awet muda gitu ya Secara gak langsung dia bilang gitu Itu emang gue gak lebih muda lagi dari kalian ya Oke lo duluan jawab Kan gue yang nanya Oke Kamu jangan gitu dong Kalo aku yang nanya jangan balik ke panggilan Capricorn gitu sih Oke Yuk Kita balik dulu Kita kali ini pengen ngomongin tentang karir dulu Serius dulu Nanti beri kita yang lain Boleh ayo Cita-citanya dari kecil emang pengen jadi aktor? Engga sih tapi lebih seneng berkutat di dunia seni Berkutat di dunia seni? Jarom lagi kecil? Pan jadi aktor gak? Dari kecil tuh dari umur berapa nih? Bener juga ya Gini nih kalo misalnya dibalikin pertanyaan Oke sebutlah dari usia 6 tahun sampai 12 tahun Kesepakat gak semua yang disini temen-temen hair world? Oke 6 tahun sampai 12 tahun gak Engga Engga Oke kalo gitu Biasanya di usia-usia itu Kita kalo misalnya lagi ditanya Cita-citanya apa? Presiden gitu kan? Presiden, pilot Kalian apa? Polisi Oh banyak ya? Emang itu-itu doang Presiden, polisi, tentara, dokter, pilot Oke Itu-itu doang Jarom? Ayah Gue udah kecil mau jadi ayah Bo Sumpah men Kadang-kadang dalam hidup ini ya Lo tuh harus tau loh Manusia tuh diciptakan Tuhan udah ada perannya masing-masing Cuman gue jadi kayak stay at home dad gitu Oh gitu Betul Iya-iya oke Ini menarik ya dari kecil cita-citanya ingin jadi ayah ya Cuman pas Jadi lebih Pas menjadi lebih dewasa gue kayak Engga deh Oke 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 Gak mau lah punya anak gitu Oke Catat ini statement Ini akan kita tanyain lagi ya Pokoknya setiap jawaban dari kalian harus dipertanggung jawabkan di pertanyaan yang selanjutnya Sejauh? Sejauh ya semua ya Ini ya cewek-cewek herworld disini Soalnya deg-dega nih denger jawab kalian Oke Aktor Ternyata bukan cita-cita dari kecil Tapi kalo misalnya disuruh berhenti jadi aktor sekarang gimana? Sampai nyuruh Kan gue bilang kan kalo Kalo Tiba-tiba Oke Kan gue cita-cita dari kecil Berhenti ah Jadi aktor gitu Oke misalnya stop nih jadi aktor Terus jadi apa Gitu Gue akan tetep berkutat di dunia seni kayaknya Oke seni tetep ya Jerome kalo disuruh berhenti main film gitu ya Berhenti jadi aktor lo gitu Gak mau sih Gak mau Gak mau Kayak Karena Melakukan itu Merupakan salah satu sumber kebahagiaan gue Oh my god nice Sweet banget jawabannya Kalo gitu kita flashback yuk Ingat-ingat lagi Perjuangan sampai di titik ini Bentar ya Perjuangan sampai di titik ini Renung gitu Jerome udah sampai dapet piala citra Oke Itu gak semua orang dapet Tidak semua orang bermain film dan dapet penonton terbanyak Itu achievement yang luar biasa banget For both of you Coba flashback deh Kok gue tiba-tiba kayak mau nangis ya nek Oke Jerome dulu Mega dulu yang mau cerita Awalnya Getirnya Nyemplung jadi seorang aktor Gue tuh baru mulai di Keaktoran itu 7 tahun lalu Jadi Gue sangat Menghargai setiap proses yang gue jalanin Semua stepnya gitu Karena bagi gue tuh semua berharga gitu Gue Bukan tipe orang yang suka sama hasil Tapi gue lebih tipe orang yang suka sama proses yang gue jalanin Karena Gue terserah sama hasilnya Gue akan menghargai orang yang menghargai proses gue Kayak gitu Karena Gue yakinin diri gue sendiri Dan Gue berharap semua orang yakin Setiap proses yang gue jalanin itu Bukan proses yang ecek-ecek Bukan proses yang sia-sia Dan Gue fokus untuk ngejalanin Semua proses yang gue jalanin Sampai hari ini Dan yang akan datang Oke Ini menarik banget Sebelum kita denger flashbacknya Jerome Karena lo ngebahas tentang proses dan hasil Jerome Megan Menurut kalian Proses tidak pernah mengkhianati hasil Atau hasil tidak pernah mengkhianati proses? Ehm Itu sebenernya bukan jadi satu kesatuan Kalau bagi gue Antara proses dan hasil Which one? Which one menurut lo? Proses tidak pernah mengkhianati hasil Atau hasil tidak pernah mengkhianati proses? Gue gak bisa jawab Karena antara proses dan hasil itu gak sama Oke Setuju Jadi menurut gue Dua-duanya gak bisa Kadang prosesnya Udah sangat berjalan dengan baik Tapi hasilnya Sangat buruk Dan kebalikan Proses yang buruk bisa menjadi hasil yang baik Vice versa Ooooo Aku terharu banget sama jawabannya Terima kasih sudah mematahkan dua statement yang biasanya Karena itu dua statement yang sering banget Ada ya di Semua orang bahas tentang Proses tidak pernah mengkhianati hasil Eh dibalik Hasil tidak pernah mengkhianati proses Tapi dari kalian berdua Ternyata teori itu patah 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 Oke Teori yang patah ini Gue percaya banget kalo Jerome Punya Cerita sendiri Sampai bisa mematahkan teori ini Coba ingat-ingat lagi Flashback lagi tuh Waktu Sampai bisa bilang sama nyokap Mam sorry Nih kalo jalan sekolah gak pernah Rapotnya bagus Apa gitu Tapi Piala Citra Kayak Singkat cerita Dari keluarga gue emang Bisa dibilang gak ada yang Di dalam dunia kesenian gitu Tapi gak tau kenapa dari kecil itu Gue mempunyai hobi Selalu untuk ikut Ex school teater Kelompok teater Tapi itu hanya sekedar hobi Hobi Karena tidak ada Support Yang Mengajarkan gue Dan ngasih tau gue Dunia ini luas Dunia kesenian itu luas Itu bisa menjadi Satu pekerjaan lo Itu gak ada yang ngajarin Gak ada yang ngajarin Gak ada yang ngajarin Jadi di otak gue sampe gue Dewasa itu hanya sebuah Sebuah Self experience gitu Iya Hobi aja Oke Enak gak sih jadi aktor tuh Enak 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 Gue sih suka ya Enak Karena kan gue kan pernah main ini Poin of view siapa nih Poin of view gue Enak Enak ya Iya Gak enaknya apa Ya banyak Kondotatif Wow Kondotatif Apa tuh Enak itu adalah satu hal yang Kita rasakan Pertanyaannya kan enak atau enggak Sebenernya kalau itu masih Jadi sebuah kata yang jamak Kalau enak Ya orang jawab enak Tapi masih belum bisa Melengkapi Iya iya kayak Kalau misalnya Belum bisa ngewakilin seorang aktor Bener 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 Untuk jawab Bener bener Kadang gini Maksudnya Kalau orang ditanya Itu ada sedikit penekanan Biasanya Enak gak Enak gak Enak gak Enak Jawabannya orang gitu Tapi kalau misalnya Gak enak ya Lebih ditanya untuk kayak Apa Rasa jadi seorang aktor Mungkin itu akan Banyak jawaban Dan lebih Lebih dari enak Apa coba Lebih dari enak Suka gak? Bahagia gak? Ya mungkin bahagia bisa jadi Perwakilan yang Lebih besar lagi Oke Menjadi seorang aktor Oke Ini menarik loh Sebenernya makna bahagia Buat kalian berdua Apa sih? Megan Luan Gue lebih muda kan Enggak Gak Gak ada hubungan Kayaknya Kebahagiaan untuk seorang Megan dan Jerome Itu adalah Beracting Tapi apakah benar? Silahkan jawab Oke Kebahagiaan bagi gue adalah Mungkin menurut gue adalah Ketika Sebuah hal yang simple Atau sebuah hal yang sederhana Dari segala sesuatu Bisa disederhanakan Gue jadi lebih bahagia Gue tuh boleh pluk dia gak? Asin Nah Jawabannya Manis Segala hal yang sederhana Bisa disederhanakan lagi Jadi Hal apapun Hal apapun Segala hal Kalau masih bisa disederhanakan Gue jadi lebih bahagia Simplicity ya Sementara Prinsip hidup Kita-kita nih ya Kalau bisa ribet Ngapain simple? Iya kan Gak tau kenapa Makin makin sekarang Orang semakin ribet Malah semakin seneng Iya banget Itu kebalikan dari gue Kebalikan dari gue Oke 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 Kadang gue sesimpel ketemu orang Ketemu orang yang kayak Gak Gan lo kenapa gak Begini sih Begini Dan ketika otak gue mencarna begitu Justru gue akan Ngasih statement lagi Lo kenapa gak begini Oke Why don't you? Gitu kan Kan lebih mudah Lebih simple Lebih sederhana Kayak gitu Gue gak sabar loh ketemu sama dia 5 tahun apa 10 tahun lagi gitu Kayaknya Berubah gak ya jawabannya Eh ingetin ya Her world Invite lagi Mudah-mudahan di next One decade Kita masih bisa berjalan dengan portal seperti ini Kita pengen tunggu nih jawabannya dia setelah Menelati 10 tahun kemudian Sama gak sih ini? Oke Gue juga besar di Jakarta Gue lahir di Jakarta Jadi Mungkin kan kalo Anak kota kan Lebih Jadi gue tuh gak tau Kayak mungkin ada yang Banyak yang bilang gue old soul Terus abis itu Ada jiwa kampungan ya maksudnya Lebih ke jiwa-jiwa yang Lebih ke Suka pedesaan kayak gitu-gitu Vibesnya kayak gitu Terus abis itu Tapi gue gedenya di Jakarta Oke 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 Jadi temen gue banyak Oke 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 Akhirnya gue bisa ngambil pengalaman dari orang-orang Terus abis itu gue juga kayak Akhirnya gue Kadang gue menilai diri gue tuh bukan dari diri gue sendiri Tapi gue menilai diri gue dari orang lain Oke Kayak gitu Kadang barometer gue Gue taruhnya di orang lain Oke Misalnya kayak Setiap berapa tahun Berapa tahun gue lewatin Apapun yang gue lewatin Entah orang bilang gue sukses atau gak segala macem Tapi gue naruh barometer gue dari orang lain Akhirnya Orang-orang terdekat gue Yang Atau gak orang yang udah lama gue kenal Gue nunggu jawaban dari mereka Oke Kenapa gue nunggu jawaban dari mereka Karena gue bisa melihat Apakah gue berubah atau gak Sesuai yang lu bilang tadi Oke Oke berarti lu adalah tipe orang yang Sangat Matter banget Ngedengerin opini orang Iya Yes or no Iya Jerome Gue tau lu pasti jawab gak Apanya Lu tipe orang yang peduli Amungan orang gak sih Penilaian orang terhadap lu Pasti orang pasti peduli ya Kalau dia omongin gitu Tapi gue berusaha gak sih Tapi kayaknya kalo Gue tipe orang Emang agak Kritis banget gue Kalau misalnya kita Kadang konotasi orang Itu kayak orang Padahal Gue lebih butuh orang terdekat Keluarga Circle satu ya Ya Ring satu Ring zero Oke Oke Ini menarik ya Karena nanti Tolong ingetin gue Takut gue lupa Gue pengen tau Ring satunya mereka berdua tuh Siapa harus kayak gimana Requirementsnya Ingetin Ini udah ada dua pertanyaan mandator Sekarang aja gue udah lupa Oke Ketemu orang udah happy Terus udah gitu Penilaian orang terhadap kita Itu jadi kayak Kita ngeliat ini ya Milestone hidup kita tuh Kayak gimana gitu kan Dari penilaian orang-orang Terhadap kita Meskipun itu gak Gak terlalu impact ya Bodo amat deh gitu Orang mau ngomong apa Tapi Kita harus peduli itu Sepakat? Ya Kalo gue Kalo gak apa-apa loh anyway Kalo gue iya Kalo gue iya Kalo gue iya Kalo gue iya Dulu gue gini Pas SMA Dan gue lumayan sadar Gara-gara dia Gatau juga mungkin Setelah gue ngomongin ini Ece apa namanya Sebut aja Mungkin setelah gue nyebutin ini Juga ada Banyak yang sadar juga Dibilang Nyebelin-nyebelin Siapa? Nyehe sih gitu Jawabannya dia kurang ajar Waktu itu Jadi Waktu pas SMA gue pacaran sama dia Oh Pacaran Kalo lu gak gak sih Gue udah enggak dari tadi Gue mikirnya tuh Akan ada kayak Biasanya kan Apa namanya Geng cowok Gitu tuh Akan kayak ada Emang Gak ada Jaman bullying between Geng cowok-cowok tuh Juga kan ada ya Ada kan Ganteng gini gak bakal bully bro Gak tau Gak tau Gak jadi cowok Bener juga Nah Terus Apa tuh Perempuan ngomong apa sih Pas gue Jadi Waktu gue pacaran Sama mantan gue pas SMA Baru banget pacaran Dia langsung luarin statement gini Kalo kamu berubah kita putus ya Eh Kenapa? Emang perubahan apa tuh? Nah Itu yang Bener-bener gue Tekanin dalam diri gue Oke kalo kamu berubah kita putus Kita gak pernah tau Bisa detik itu Menit Jam Besok Minggu depan Kapanpun kita bisa berubah Oh wow Menarik Ketika Acting ketemu orang Kita udah ngobrol banyak banget terus Sampai akhirnya Ternyata ada orang yang menyadarkan kita One and another Kadang-kadang kita ketemu orang tuh Kalo daun jatuh aja udah direncanakan Tuhan Apalagi pertemuan kita sama seseorang Oh iya Iya dong Ya kan Tumen ya gue serius ya Iya Keren-keren Lo berdua pernah gak sih Kalo Tadi lo udah ceritain ya Megan Jarom lu pernah gak ketemu seseorang yang kayaknya Dia tuh Punya peran penting Di dunia berkarir lo Yang More or less mirip sama Megan Dia tuh bikin Turning point Jadi akhirnya Lo yang sekarang Banyak banget Banyak ya Gue ketemu orang yang kayak Seperti itu gitu ya Tapi Kalo Khususnya untuk di Dunia Acting As an actor Action actor Itu Ketika gue mulai suka panggung Gue mulai suka teater Pada jaman gue masih di sekolah gitu Monolog dan lain-lain Gue ketemu satu guru Bahasa Inggris Oke Guru mata pelajaran Bahasa Inggris Beliau itu Dulunya sangat ingin menjadi sutradara panggung Oke Jadi setiap kelas Bahasa Inggris itu dia Sembari mengajar Dia selalu ngasih kita Apa namanya Masukan kita di kelompok Suruh kita bikin cerita sendiri Dan kita harus act it out Dan dari situ gue merasa Dia yang Secara gak langsung Membuat gue suka dengan Acting Acting Kalo misalnya lo ketemu lagi sama Dua orang ini Dua sosok ini ya Dua sosok ini yang Ternyata Ini tuh lumayan jadi turning point gitu ya Lo pengen bilang apa sih sama mereka Gue sih Eee Belum lama ini sebenernya Oh sempet ketemu Gue chat Oke oke What did you say Kayak Gue ngomong kayak Masih ingetnya sama aku Dan lain-lain gini Terima kasih banyak Karena You will always have a special Place in my heart You are the one who motivated me Dan lain-lain Sweet Tapi bukan berarti gak banyak orang Di perjalanan gue yang gue temuin ya True true Banyak banget yang seperti dia Tapi yang Dia merupakan yang Terawal Iya 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 Kan Setempat Kalo ketemu lagi itu Sama sih Yang udah Temenan biasa Temenan biasa Gue setuju juga sama Jeroom Dia bilang Gak cuman Satu orang Banyak orang Kalo bisa Satu-satu Gue bilang ya Gue mau ngucapin Terima kasih banyak Karena Ya itu tadi yang lo bilang juga Maksudnya kan Daun jatuh aja udah ditakdirin sama Tuhan Apalagi ketemunya orang sama orang Kayak gitu Oke Dan karena itu semua ya Yang membantu Lo sampai ada disini ya Diri yang lebih baik lagi Yang penting itu sih Nice Diri yang jadi lebih baik lagi Tapi ada gak justru Ketika lo mendengar sebuah pendapat Opini Dari entah siapa itu Itu justru adalah Disitu lo kayak Dunia gue runtuh Pernah gak lo dapet Semacam Petir Yang kayak gitu Oh Hahaha Ada gak sih Yang jadinya tuh kayaknya Wah Gue tuh bangkit lagi Susah banget gitu Kalau gue gak pernah sih Gak pernah? Gak pernah Gak pernah Banyak beberapa komentar pedas gitu ya Apalagi awal-awal di industri Kayak ada aja yang ngomong Ada satu kelompok Aktor ini Yang mungkin mereka mempunyai kayak Semacam sanggar gitu lah Iya 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 Mereka terancam dengan keberadaan Gak mungkin Gak mungkin Gak mungkin Gak apa-apa kalau misalnya lo Ini saatnya minta maaf lo Closure lo Gitu Gimana? Apa yang mereka bilang? Di film pertama gue itu Mereka mengasih komentar Bahwa kayak apaan sih ini anak gitu Kayak Soal performa Soal ras dan lain-lain gitu Serius nih? Tapi disitu Disitu karena gue baru mulai Dan Gue merasa cukup kayak Wow gitu Lo sih kalau ngomentarin performa sih Pain lah terus ngomentarin ras kayaknya gak banget Iya kayak Kayak maksudnya Tapi kan itu karena gue masih di awal-awal ya Jadi gue kayak masih belum mengerti cara memproses Ketidaksukaan orang Situasi ini tuh kayak gimana gitu kan Karena kalau lo bayangin lo jadi dokter gitu Orang gak suka Gak suka lo jadi dokter Karena kan lo harus melakukan kesalahan yang fatal gitu kan Baru lo gak suka sama dokter ini misalnya gitu Tapi kayak Gue ngapain waktu itu sampe dibutuhin Makanya Di profesi ini kayak banyak sekali Gue gak tau motivasi mereka apa Untuk melontarkan komentar-komentar pedas seperti itu Tapi banyak sekali yang Ada gitu Dan gue Setelah itu gue Overthinking Soal-soal komentar-komentar ini Salah satunya yang paling parah dari Kelompok orang itu Dan akhirnya gue ketemu sama salah satu orang Yang kayak bilang Udah Kayak gitu tuh gak usah dimasukin Oke Itu akan malah merusak Sisi pandang lo gitu Kepada diri sendiri Kecintaan lo dan lain-lain Jangan sampe Omongan-omongan orang yang lo gak setuju Itu merusak Pandangan lo Persepsi lo Akan kerjaan dan akan hidup Jadi Sejak itu gue kayak mau ada yang komentar lebih pedas lagi Masuk kiri keluar kanan Oh oke Gitu Thank God lo tuh udah bisa overcome the situation ya Kan lo pernah gak nemu komen-komen yang kayaknya Kayaknya tuh bikin lo Aduh gue gak tau nih Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi gitu ya Kebetulan debu Nah gue tuh Tertarik banget sama jawaban lo Tadi tuh gara-gara si temen biasa itu Ya si temen biasa itu Ya udahlah ya Yang penting udah sempet ketemu dia Sekarang ini udah jadi kayak Itu nice buat lo Kalo lo udah bisa Temenan biasa itu sebuah closure ya Ya bener gak sih Tapi inget-inget zaman dulu waktu lagi Manis-manisnya sama dia ya Nih lucu nih pertanyaan Oke oke Ngebahas tentang pacaran Relationship Waktu dulu lo lagi pacaran Kalo lagi dating apa gitu Cowok lo tuh traktir dia gak sih harus bayarin dia gitu Sama mantan-mantan Mantan-mantan ya Yang sebelum resmi yang sekarang ya Ya mantan-mantan Hmm Kalo gue Mungkin beda prinsip orang gitu Kalo gue selagi gue masih bisa kenapa enggak Oke Si Kalau gue gitu aja sih Jerome, cowok harus bayarin cewe gak sih? Enggak lah Enggak ya? Enggak dong Kalo gue bayarin Misalnya kita dating Jangan misalnya dong Terus gue bayarin lo Atau lo expect gue untuk bayarin lo Berarti lo merasa gue harus ngasih lo uang Hmm To have a good time Ngerti gak? Teori yang bagus Logikanya Bener bener Kalo begitu Gue minta apapun dari lo Lo harus mau Logikanya gitu dong Kelar Gak mau kayak gitu kan kita equal Bener Oke Kita setara Jadi gue gak pernah mau Kalo mau setengah-setengah Cuma gue bayarin lo dulu Atau lo bayarin gue Oke Jadi kalo gue balik lagi sih Siapa yang duitnya lebih banyak aja Siapa yang duitnya lebih banyak lagi aja Kalo emang dia Kalo memang kayak Eh gue pengen makan nih di Mane gitu ya Makanan yang sangat enak Seperti di Dharma Wangsa Hotel Wow Terima kasih Untuk Dharma Wangsa Hotel Dan gue pengen makan disitu Terus gue ajak Beliau Terus kita makan Dan dia memang saat itu Kondisi finansial lagi kurang Ya gue bayarin Kenapa gak gitu Sebaliknya nanti gitu Next time nanti juga gak apa-apa gitu Iya Padahal lo udah se Apa ya Udah se Free itu Tapi lo decide untuk tidak Punya anak Tadi Oh kesebut loh Iya So far sih gue gak ada Pikiran sama sekali untuk Tapi akan menikah? Ya itu Mungkin ini bukan Opini yang populer ya Tapi Menurut gue pernikahan itu Itu hanya sebuah formalitas Gak apa-apa Formalitas Hukum Mungkin untuk keluarga pasangan gue Kalau dia memang minta Ya gak masalah Tapi Oh